Terima kasih. 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 yang ada tanda tangan dari Kementerian Ennis Kementerian Kisahatan dalam hal ini Perusahaan dan Kementerian Ennis juga ada tanda tangan dari Bapak Ibu sekalian yang diberikan korna untuk mendatangani berita acara tersebut kemudian selanjutnya adalah realisasi tahun sebelumnya dengan rekat SP2D apakah itu sudah masuk semuanya dan untuk statistik ditambah lagi dengan daftar kontrak atau pengadaan garan jasa setara selawak wala seharusnya di input di dalam konstan, tetapi kemarin dari masyarakat kami dapat pada bulan Maret-Maret yang di CPB tidak perlu di input cukup manual dulu karena pada saat ini kita yakin Bapak-Bapak Ibu sekalian kontraknya belum bisa di nah dari keempat perseratan tersebut, kalau semuanya sudah lengkap, maka paling langsung 2 minggu setelah itu akan muncul anggarannya sesuai bidang PNK paling cepat harusnya bidang Kebuali sudah muncul lalu teman-teman sudah menyampaikan perseratannya tetapi kalau bidang mohon untuk dicek di DPKAD apakah DPKAD-nya sudah menyampaikan perseratan tersebut ke KPPN nah KPPN tidak akan bisa menurunkan atau menyampaikan anggaran tersebut kalau belum lengkap nah selanjutnya kalau untuk yang datang fisik tidak berkontrak dan kalau yang sudah punya datang fisik ada sisa tahun lalu bisa langsung digunakan di awal tahun karena sisa tahun lalu akan diberitakan sebagai munculan tahap pertama pada tahun 2018 ini mungkin untuk ini nanti kita diskusinya kita hadirkan saja ini untuk yang datang non-fisik beda dengan datang fisik karena datang non-fisik kita melalui aplikasi yang ada di Pak Penas tetapi melalui aplikasi ada di geringgar nanti kami akan buka geringgar kemudian di verifikasi oleh non-fisik dan kita akan verifikasi di rata kontek nah Bapak Ibu sekalian harus membawa data hukumnya untuk datang non-fisik di sini untuk time limitnya saya rasa schedule-nya sama kemudian ini rancangan untuk menu datang fisik tahun 2019 ada 3 jenis yaitu reguler aklimasi dan penugasan untuk yang reguler adalah aklimasi sama dengan kalau yang sebelumnya ada dasar tujuan dan kepalasian yang berbeda di sini adalah aklimasi dan penugasan untuk aklimasi lainnya dua yaitu untuk pembangunan penguatan khusus mas di DTPK dan juga rumah sakit pertama dan untuk yang pengugasan ada berbeda jauh dari tahun sebelumnya untuk tahun yang sekarang yaitu ada penurunan stunting yang ini pengerjaannya perintas sektor dengan sektor-sektor yang lain tidak hanya kegiatan jadi di sana ada kegiatan stunting di pendidikan kemudian kemudian juga ada stunting di pertanian dan juga pekerjaan umum kemudian selanjutnya ada keendalian penyakit kemudian peningkatan akses layanan pada rumah sakit nasional regional dan juga rumah sakit di daerah wisata selanjutnya ada 16 babelkes daerah yang akan kita berbagi ini untuk detailnya nanti Bapak-Ibu sekalian bisa kita diskusikan kalau bisa lihat di ikrisnanya kemudian ini juga untuk afirmasi bisa dilihat di ikrisna yang terakhir adalah saran langkah-langkah untuk kesempatan pembangunan kata Bapak-Ibu sekalian untuk bisa mencapai SPM sebaik-baiknya lakukan identifikasi permasalahan yang berlambat di dalam mencapai SPM tersebut kemudian identifikasi sasaran RIE untuk sementara sasarannya di awal-tahun menggunakan proporsi kalau nanti Bapak-Ibu sekalian juga melakukan pendataan keluar dan mempunyai pendataan RIE bisa dirubah kemudian selanjutnya identifikasi sumber daya yang ada baik sarana-rasarana alat kesehatan dan juga sumber daya kesehatan manusianya serta anjaran yang ada selanjutnya kemudian Bapak-Ibu sekalian bisa identifikasi APBD dan kemudian di APA-nya kira-kira kemudian CSR-nya kemudian kemampuan masyarakatnya selanjutnya keangkatlah di dalam perencanaan untuk tahun yang akan datang dan insyaallah mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan sampai 100% bukan ini yang bisa saya sampaikan selanjutnya nanti kita diskusi untuk lebih jelasnya terima kasih saya kembalikan kepada Bapak-Bapak baik terima kasih Bapak-Bapak selanjutnya selanjutnya kita terima kasih